Persidangan kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dapat dikawal masyarakat luas lewat pemberitaan media masa dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kelancaran pemberitaan, wartawan dari berbagai media mengapresiasi pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui humasnya bekerja memfasilitasi wartawan dari berbagai media masa sebagai jembatan informasi kepada masyarakat luas agar dapat mengikuti jalannya sidang sambo dengan lancar. Mulai dari jadwal sidang yang mudah diakses lewat website dan dukungan teknis yang diberikan. Pihak humas pengadilan negeri Jakarta Selatan mendapatkan apresiasi dari para wartawan. Tim humas penjaksel cukup informatif, kooperatif kepada media untuk memberikan informasi karena kan ini kan juga berkelanjutan sidangnya, jadi kita juga butuh info yang berkelanjutan dan aktif gitu loh dan sejauh ini tim humas juga memberikan info yang aktif, terus informatif dan kita mengikutinya jadi enak gitu karena kan setiap hari juga dikasih update soal besok sidang ini, 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 dengan hakim ini, ini, ini. Ya dari PN ini sangat-sangat informatif, baik dari humasnya itu juga kalaupun wartawan menanyakan sesuatu informasi terkait sidang ini, pasti mereka menjawab seperti Pak Humas, Pak Ju Yamto, seperti itu ya. Terus kemudian untuk audio ataupun apa, kalau wartawan-wartawan ada keluhan itu langsung berlangsung sigap gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dari segi informasi begitu ya, informasi ini bisa kita dapatkan juga yang paling penting terkait dengan jadwal sidang begitu kan, itu dapat bisa dilihat dari website yang udah dirilis dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah kemudian kalau bisa di compare dengan itu, informasi itu sebenarnya juga sejalan gitu. Nah kemudian yang perlu ditingkatkan itu adalah kecepatan aja untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan media gitu kan. Karena kan beberapa jadwal sidang juga ternyata ada yang tidak sama sesuai dengan di situs resmi dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu aja sih.